Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Daralun Saat ini kami berada di Alubaduk Alubaduk Kecamatan Jempa, Kabupaten Aceh Baratdaya Ini kami bersama Bupati Aceh Baratdaya Bapak Akmal Ibrahim Esha Kita akan berbincang-bincang Nanti tentang Kiat Bupati Akmal Menurunkan angka kemiskinan Ini isu ini penting Karena kita Sedang heboh dengan Isu kemiskinan di Aceh katanya Jadi provinsi nomor 2 termiskin Sedikit Seralun ini kami berada Di Alubaduk Ini tempat lokasi Pak Akmal sedang membangun Apa bang disini Pesantren Pesantren ya Bangun Pesantren namanya sudah ada? Sudah Pesantren modern Pesantren keahlian Banu Ibrahim Banu Ibrahim Banu Ibrahim itu Keluarga Ibrahim Keluarga Ibrahim ya Dari Pak Akmal Ibrahim Jadi nama Pesantren ini Tafis Quran atau apa? Ini tidak Pesantren umum Karena Soal Tafis itu Dibangun oleh adik saya Di Matai Adik kami bagi tugas Adik saya Khusus bagian Tafis Saya bangun Pesantren modern Pesantren modern Jadi lebih umum ya Banyak pelajar Semua soal Quran itu Di Pesantren adik saya Di Uta Tinggi Ini Sedralun Mak Akmal mungkin nanti Pemimpinan Pesantrennya Pada Putra Mak Akmal ya Yang dari Sudah saya siapkan Sudah saya siapkan Regenerasi bagus sekali ini Anak pertama saya Anak pertama namanya siapa? Abrar Rida Abrar Riza Abrar Rida Abrar Rida Beliau lulus di? Setelah tamat dari Gontor Beliau melanjutkan ke Mesir Jadi nanti mungkin insya Allah Lulusan Mesir Lulusan Mesir Ini masih di Mesir? Masih Masih di Mesir ya Sedralun ini ya Saya perlihatkan dulu Bang ya Sebentar ini Ini akan lokasi Pesantrennya Sedang dalam proses ini Kira-kira sampai Berapa Bang? Kapan ini? Ya karena ini Pesantren keluarga Artinya dibangun oleh Keluarga Ibrahim Ya Ya waktunya Waktunya tidak ditentukan Kapan-kapan saja Tapi terus Secara konsisten Ada rezeki tambah Pesantren ini Kami ikrarkan Tidak Boleh Meminta bantuan Atau mengkondisikan bantuan Tapi kalau dikasih Alhamdulillah Kami terima Jadi yang tidak boleh itu Meminta Jadi kalau orang Dengan ikhlas Melihat Membantu Alhamdulillah Tapi kalau kita Mengkondisikan Kita meminta Itu tidak Lokasi Pesantren ini Sendiri berjarak Berapa kilometer Dari kota Blankpidi? Kota Blankpidi Kira-kira Tiga kilometer Tiga kilometer Tiga kilometer Tapi kita belum tahu nih Kapan penerimaan Santri baru Ini belum ada ya Targetnya Paling Lambat Awal 2023 Kalau yang Tafis yang punya Adiknya Sedang proses Bangun juga Kalau itu Saya belum tahu Kapan jadwal Tapi dia sudah ada Sekarang Sudah ada Dia kasih nama Betul Kurung Memang dia Membuat Sekarang Tafis Kuruhan Itu Di Di Samping rumahnya Di rumahnya Dan di samping rumahnya Sudah ada Sudah banyak Mulutnya Kira-kira Boleh tahu Bang Apa Alat Yang mendasari Mungkin ada Melihat bagaimana Kondisi pesantren Salah ini Sehingga Pak Umar juga Mau bikin pesantren Pesantren Itu harus Update Menjawab Disiapkan Itu menjawab Zamannya Pada masa-masa Orang tua kita dulu Sudah menyiapkan Pesantren Ya begitu Sekarang Tidak Pesantren Pasantren Harus punya Keahlian Anak-anak Yang Dididik Di pasantren Disamping Dia punya Ilmu agama Yang kuat Dia juga Harus punya Keahlian Yang bisa Membuat Dia mandiri Makanya Disini Akan ada Keahlian Misalnya IT Elektro Rekayasa Dan Pertanian Itu Empat Keahlian Itu akan Insyaallah Akan Diajarkan Tidak Ke teorinya Tapi Prakteknya Jadi yang Mengajar Disini Kalau untuk Keahlian Itu Adalah Orang-orang Sukses Di lapangan Misalnya Di bidang Elektro Misalnya Soal Dinamu Siapa Yang Paling Sukses Membuka Jasa Pembuatan Jasa Perakitan Dinamu Jasa Perbaikan Dinamu Itu Yang Mengajarnya Jadi tidak Melihat Izazah Dan Kedulukannya Disini Yang mengajar Itu adalah Orang-orang Praktis Orang-orang Yang menggeruti Dunia Praktis Ya Baik Saya Daralun Pak Pak Akmal Ibrahim Ini Bukan orang Yang asing Bagi Serambi Karena Beliau Pernah Menjawab Sebagai Redaktur Pelaksana Dulu Saya juga Masih Wartawan Dan Tempat Menjadi Redaktur Korkam Bersama Beliau Disini Kami Hadir Di Blank Pidi Kebetulan Ada Acara Konsolidasi Wartawan Di Kedulian Indonesia Jadi Maka Kami Bawa Sekalian Bang Jadi Setelah Acara Konsolidasi Ada Kawan-kawan Ini Ada Aceh Singkil Dede Rosadi Kemudian Pak Dikas Dari Aceh Selatan Ada Dari Seluruh Salam Halidim Kemudian Dari Aceh Jaya Ada Liti Bintang Ada Saadul Bahri Dari Aceh Barat Dan Suan Dari Negan Negan Ini Ada Bang Jainun Ini Kepala Biro Bang Ya Udah Lama Disini Kemudian Rahmat Bang Kita Kembali Ketopik Kita Ketopik Utama Yaitu Tentang Acara Tapi saya Gak apa-apa Panggil Bang Gak Panggil Pak Obati Gak apa-apa Karena Sejak Dulu Panggilan Dulu Terbiasa Gimana Pak Obati Saya membaca Kemarin Tiga hari Yang lalu Ada tulisan Bahwa Selama Tiga tahun Kemimpinan Pak Mal Ibrahim Di Aceh Barat Daya Ini Kemiskinan Turun Terus Secara Konsisten Itu Mungkin Kiat-kiatnya Bagaimana Baik Terima kasih Ini yang pertama Harus diluruskan dulu Pengertian miskin Secara Nasional Pengertian miskin Itu adalah Orang yang Tidak Berpenghasilan Atau Orang yang Berpenghasilan Di bawah 13.000 Secara Internasional Itu Ditafsirkan Yang kurang Dari 1,9 Dollar Pertanyaan saya Di Aceh Ada Nggak Orang yang Berpenghasilan Di bawah 13.000 Per hari Ini Menarik Kalau Karena itu Definisi Miskin Di sini Yang kedua Menurunkan Angka kemiskinan Itu sebetulnya Gampang Nggak Nggak Berat-berat Nggak perlu Teori-teori Banyak sekali Jadi Lihat saja Apa yang Diguluti Oleh rakyat kita Itu Arah Ke arah Itu Anggaran Disiapkan Gubernur Bupati Sebagai Pejabat Politik Yang menetapkan Tujuan 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 dari Sebuah Pembangunan Dan punya Otoritas penuh Atas Anggaran Dia sebetulnya Nggak sulit Jadi Sebetulnya Saya Bukan Persaksi Bagus Dari Tiga tahun Terakhir Secara konsisten Memang Angka kemiskinan Turun Tapi Angka kemiskinan Diabdihani Masih Lumayan Saya 2017 Angka kemiskinan Di Aceh Barat Daya Menurut BPS Sekitar 18,3% Artinya Baru Saya Dilenti 2017 Setelah Saya Tiga tahun Menjabat Itu Angka Itu Jadi 15 Sekian 15,3% Sudah Mendekati Angka Provinsi Dulu Ketika 2017 Saya 18% Provinsi Itu Sekitar 15% Jauh Basisnya Jauh Nah Sebetulnya Itu bukan Juga Persaksi Bagus Bagus Pada Periode Pertama Dulu Saya Tergolong Bagus Dan Menurunkan Angka Kemiskinan 5 tahun Saya Bupati Bisa Menurunkan Rata-rata 2% Setahun Itu Luar biasa 5 tahun Saya Bisa Menurunkan Angka Kemiskinan Di atas 10% Kalau Ini Saya Lihat Rata-ratanya Tidak Sampai 10% Paling 0,9% Tapi Konsisten Meskipun Situasi Sunam Pandemi Segala macam Ekonomi Tidak Berjalan Nah Inilah Ciri Khas Basis Pembangunan Pertanian Ini Ciri khas Dia Sangat Tahan Dengan Terlukaan Dan Buncangan Ekonomi Secara Nasional Yang Positif Tumbuh Itu Cuma Sektor Pertanian Yang Lainnya Semua Negatif Makanya Daerah-daerah Yang Berdampak Berat Terhadap Apa ini Terhadap Guncangan Ekonomi Ya Daerah-daerah Yang bukan Pertanian Daerah Industri Daerah Jasa Nah Itu Yang Akan Sangat Berat Tapi Kalau Daerah Pertanian Saya Kira Anteng-anteng Aja Dia Pasti Akan Tumbuh Insya Kenapa Ini Penting Sejarah Seperti Ini Kita Sampaikan Karena Ini Mestinya Menginspirasi Para Pemangku Kebijakan Di Aja Menginspirasi Itu Juga Menjadi Inspirasi Para Desainer Arsitek Ekonomi Nasional Ini Mestinya Melihat Ini Secara Real Yang Bisa Tumbuh Itu Cuma Sektor Pertanian Nah Kembali Tadi Saya Katakan Yang Terkait Langsung Dengan Rakyat Itu Itu Kalau Kita Pelajari Sektor Yang Dibengun Pemerintah Sekarang Yang Terkait Langsung Itu Pertama Infrastruktur Itu Ya Itu Akan Berdampak Kepada Pengurangan Kemiskinan Aceh Sudah Bagus Pengurangan Infrastrukturnya Sudah Bagus Yang Kedua Pertanian Yang Tiga Kelautan Yang Keempat Industri Kecil Yang Kelima Pariwisata Itu potensial Yang langsung Dengan rakyat Yang lain Itu Cuma Cuma Langit Saja Investasi Luar Negeri Investasi Luar Negeri Saya Kira Bagus Tapi Tidak Akan Sekuat Pertanian Oke Saya Katakan Saya Kasih Contoh PT Saya Misalnya Punya Investasi Satu Triliun Saya Mau Tanya Sekarang Lapangan Kerja Yang Dibuka Oleh PT Saya Itu Sampai 500 Orang Kalau Satu Triliun Di Investasi Untuk Pertanian Itu Bisa Berapa Kabupaten Tidak Ada Segininya Industri Tapi Itu Penting Investasi Itu Penting Kita Harus Jaga Kita Harus Tarik Orang Cuma Jangan Lumpakan Sektor Sektor Ini Lumpakan Kalau Di Abdiya Pertanian Mungkin Lebih Fokusnya Di Pertanian Bidang Apa Pertanian Semua Pertanian Itu Kan Nama Besar Dari Sebuah Rumpun Sektor Pertanian Perkebunan Pertanian Pangan Perkebunan Segala Macam Pertanakan Kelautan Itu Itu Rumpun Besar Meluaskan Dan Pertanian Itu Memberi Penghasilan Yang cukup Dan Layak Kepada Rakyat Sangat Layak Saya Sebagai Pertani Itu Tidak Ada Usaha Pertanian Yang Untungnya Di Bawah 100% Tidak Yang Untungnya Tidak Ada Di Bawah 100% Katakanlah Padi Padi Itu Tanaman Tradisional Kita Itu Biayanya Kita duduk Duduk Merokok Di Pinggir Sawah Biaya Totalnya Sampai Panen Itu Paling 10 Juta Per Hektare 10 Juta Biaya Biaya Kosnya Paling keluar Paling Paling Rendah Kita Dapat Ini Penghasilan Sekitar 6 ton Katakanlah Rata-rata Nasional 6,5 ton Kita jelek 6 ton Kalau harga 5 ribu 30 juta Sudah 3x4 Kalau Harga 4 ribu Harga Pemerintah 4.300 4.300 Kali 6 ton Sudah 25 juta Juga Bisnis Pertanian Ini Adalah Bisnis Yang Besar Yang Memberi Keuntungan Yang Sangat Besar Kalau Diusahakan Dikelola Secara Bisnis Nah Ini Jangan Dilupakan Jangan Terpancing Sekali Dengan Investasi Luar Negeri Begana Begini Itu Penting Tapi Jangan Lupakan Apa Yang Menjadi Pekerjaan Rakyat Kita Ini Jadi Gubernur Bupati Sebagai Pemilih Otoritas Keuangan Kalau Soal Ini Harus Keras Karena Birokrasi Kita Tidak Terdidi Tidak Punya Pengalaman Yang Bagus Mengurus Kemiskinan Membuat Program Orang Miskin Kurang Jadi Sebagai Pemilih Otoritas Gubernur Bupati Keras Keras Dia Tugas Pejabat Politik Itu Itu kan Dia Menetapkan Tujuan Dia Menetapkan Tujuan Dia Bisa Garis Untuk Sektor Pertanian Ini Kasih Besar Tanpa Itu Kalian Buat Maka Saya Tidak Akan Teken Anggarannya Anggarannya Lebih Dan Itulah Islam 23 Ayat Dalam Quran Itu Mewajibkan Kita Membantu Orang Miskin Dulu Jadi Anggaran Kita Ini Tidak Bersyariah Negeri Syariah Tapi Pembahasan Anggaran Prioritas Anggaran Tidak Cari Kalau Abdiah Gimana Bang Anggarannya Oh Abdiah Aman Aman Untuk Pertanian Kalau Enggak Jalannya Mendungging Meja Tapi Tidak Agak Berat Karena Sini Sudah Terbiasa Dari Periode Saya Pertama Sudah Terbiasa Anggaran Pertanian Di Sini Besar Kemudian Kepedulian Pemerintah Di Sini Besar Kebijakan Kebijakan Yang diambil Di Sektor Pertanian Juga Kuat Sekali Misalnya Ongkos Pengolahan Tanah Di Luar Abdiah Pasti 1.200.000 Rata-rata Di Aceh Tapi Disini Hemat 50% 600.000 Jadi Berbagai Cara Kita Ambil Kebijakan Kebijakan Untuk Meringankan Petani Supaya Dia Banyak Untung Semangat Semangat Bekerja Jadi Ini Akan Berdampak Besar Jadi Sarana Infrastrukturnya Irigasi Jalan-Jalan Tani Sarana Produksi Traktor Segala macam Itu Pemerintah Intervensi Disini Sudah Biasa Kalau Pak Bati Melihat Kira-kira Apa Problem Atau Dimana Masalah Kemarin Laporannya Aceh Termiskin Kedua Di Sumatera Meskipun Meskipun Itu data BPS Dan Pemerintah Wajib pegang Data Itu Saya Meragukan Meragukan Cuman Bahwa Pemerintah Aceh Mestinya Juga Melakukan Banyak Sekali Perbaikan Perbaikan Porsi Anggaran Untuk Hal-hal Yang terkait Dengan Masyarakat Ini Jadi Memang Struktur Anggaran Provinsi Itu Harus Diubah Tadi Diragukan Kenapa Meragukan Bahwa Aceh Karena Standarnya Standar Kemiskinan Saya Pikir Rakyat Saya Tidak Ada Yang Berpenghasilan Di Bawah 13.000 Perhari Disini Raja-raja Kos kerja Disini Kurang Dari 100.000 Susah Cari Kerja Pekerja Kebun Pekerja Di Sektor Pertanian Itu Saya Pikir Tidak Ada Gajinya Di Bawah 100.000 Dan Kerjanya Banyak Banyak Tidak Cukup Orang Tidak Tidak Cukup Jadi Kalau Tapi Dibilang Pengangguran Ramai Itu Bukan Persoalan Pengangguran Itu Persoalan Malah Persoalan Lapangan Kerjaan Selalu ada Tapi kenapa Ada WPS Karena Itu Standar Mereka Seperti Itu Kejujuran Memberi Data Karena Tidak Ada Standar WPS 13.000 Kita Tidak Ada 13.000 Tapi Kok Bisa Ada Ini Kan Orang Ketika Didata Oleh Tim Sensus Itu Ini Kan Bayangannya Bantuan Bantuan Jadi Lekok Juga Itu Lekok Juga Yang Kedua Rata-rata Orang Berharap Ketika Didata Itu Pendatanya Pendatanya Itu Kan Menurut Saya Tidak Ngotot Mengejar Dia Mau Cepat Kerja Mau Cepat Hasilnya Cepat Ya Sudah Ya Tulis Saja Jadi Sebetulnya Metoda Itu Masih Bisa Diperdebatkan Meskipun Produk Dari Pekerjaan Survei Itu Harus Menjadi Pegangan Pemerintah Sebagai Perbandingan Oke Tapi Kalau Ya Kali Menurut Saya Enggak Paling Tidak Jadi Masuk Kepedeman Untuk Menyusun Kebijakan Kedepan Ya Saudara Pak Malibrahim Ini Ketika Menjadi Wartawan Pun Masih Menjadi Petani Juga Dulu Memang Berbasisnya Petani Sampai Jadi Bupati Petani Kita Jumpa Disini Di Areal Pertanian Kebetulan Arealnya Beliau Mau Dibangun Jadi Pesantren Disini Nanti Banu Ibrahim Kira-kira Pak Peti Ada Enggak Saran Kepada Pemerintah Aceh Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan Atau Enggak Perlu Pikir Soal Angka Ini Karena Itu Memang Hampir Pasti Enggak Kenyataannya Enggak Seperti Itu Mungkin Yang akan Diturunkan Bagaimana Strateginya Kedepan Pertama Ingat Menolong Orang Miskin Membantu Hukum Miskin Ini Adalah Kewajiban Sama Setiap Pemimpin Semua 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 Muslim Tapi Pemimpin Diminta Lebih 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 Berat Lebih Jadi Orang Yang Melakukan Ibadah Lain Yang Puasa Salat Sedekah Tanpa Peduli Tanpa Membantu Orang Miskin Itu Allah Mencapnya Sebagai Pendusta Sedekahnya Dusta Solat Itu Dusta Itu Jelas Dalam Surat Alma Un Jadi Hati-hati Jadi Dalam Kebijakan Ini Akan Banyak Pemimpin Yang Terancam Neraka Nah Jalannya Mudah Seperti Saya Katakan Struktur Anggaran Itu Diubah Itu Sektor Yang Paling Banyak Digeluti Rakyat Itu Prioritaskan Kira-kira Mungkin Jelasnya Anggaran Yang Mana Yang Harus Diubah APBA Untuk Mana Sektor Yang Diprioritaskan Pertama Yang Paling Banyak Menyerap Orang Itu Pertanian Mungkin Ada Fokus Pertanian Kemana Atau Seluruhnya Semua Sektor Pertanian Itu Menguntungkan Semua Menguntungkan Pertanian Kelautan Perikanan Industri Kecil Pariyusata Infrastruktur Ini Sebetulnya Sebagian Sudah Betul Cuman Porsi Anggarannya Masih Tidak Adil Sektor Pertanian Digeluti Oleh Misalnya 40% Penduduk Aceh Tapi Anggarannya Kurang dari 5% Ini Contoh-contohnya Ini Contoh-contohnya Jadi Kalau Ini Dilakukan Saya Tumpuan Saya Dari Bupati Periode Pertama Sampai Bupati Sekarang Sektor Yang Paling Menyerap Anggaran Yang Paling Banyak Menyerap Anggaran Itu Pertanian Kalau Misalnya Yang Kemarin Buka Jalan Bagus Sekali Itulah Pembangunan Infrastruktur Itu Akan Sangat Berpengaruh Kepada Distribusi Bahan Pada Kecepatan Dan Kemudahan Orang Berusaha Di Sektor Pertanian Bagus Sekali Multi Yang Ribut Ributkan Orang Itu Tidak Sama Tumpuk Sebenarnya Bagus Itu Yang Berpihak Jelas Itu Jadi Jangan lalu Kemarin Pak Amal Kami Baca Itu Sampai Katanya Mau Sujud Syukur Ada Jembatan Apa Namanya Kerung Tekuh Kerung Tekuh Itu Pak Kemudian Kami Tanya Ternyata Katanya Itu Jembatannya Ke Areal Pertanian Bukan Di Medan Apa Medan Apa Apa Pentingnya Ya Gitu Apakah Memang Ramai Penduduk Di Sampai Menangis Setiap Hari Melewati Jembatan Saya Harus Memilih Misalnya Ada Laporan Pembangunan Pulan Ada Laporan Masjid Belum Siap Atau Bocor Ada Laporan Rakyat Miskin Tidak Punya Jalan Mengangkut Hasilnya Sebagai Pimpin Saya Bantu Siapa Dulu Itu Yang Jalan Miskin Secara Syariah Secara Agama Dan Secara Negara Saya Bantu Orang Miskin Bangun Masjid Itu Tidak Wajib Tapi Pahalannya Besar Sekali Bantu Orang Miskin Itu Wajib Wajib Bangun Masjid Tidak Boleh Jekat Bantu Orang Miskin Boleh Jekat Boleh Emang Prioritas Mereka Apa Boleh Buat Itu Yang Sederhananya Seperti Itu Seperti Itu Memang Itu Berapa Lama Sudah Jembatan Lapan Tahun Tung Tuk Tuk Itu Lapan Tahun Itu Terbengkalai Tidak Bisa Dibikin Gagal Dibangun Anggaran Sudah Berkali Kali Ya Pening Saya Mohon ampun Kepada Allah Karena Jalan Jembatan Itu Terus Gakal Kenapa Maka Saya Ngotot Sekali Itu Harus Selesai Gak Boleh Gak Selesai Itu Yang 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 99 Persen Sawir Sekitar Rata-rata Sekitar 1.500 Ton Perhari Bayangkan Kalau harus Menyebrang Rakit Bayangkan Dia harus Kalau mutar Berapa Rata Setel Dan Sawit Diabdiah Hati-hati Jangan Disamakan Dengan Sawit Daerah Lain Sawit Diabdiah Ini 90% Sawit Rakyat Bukan Perusahaan Milik Peribari Masakan Kalau Selain Ini kan Sawit Diabdiah Yang Pertanian Yang Paling Utama Sawit Atau Ada Sawit Ada Pangan Ada Lengkap Sampai Jengkol Pun Jengkol Unggul Nasional Ada Namanya Jengkol Abdiah Jengkol Abdiah Ini Disertifikatkan Namanya Jengkol Abdiah Oleh Menteri Pertanian Sudah 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 Dan itulah Jengkol Yang Paling Unggul Di Indonesia Dengan Kapasitas Produksi Yang Sangat Besar Berapa Kali Lipat Dari Jengkol Di Luar Kemudian Dari Rasa Paling Enam Makanya Disini Harga Jengkol Jauh Lebih Mahal Dibanding Harga Jengkol Seperti Panen Kemarin Jengkol Aceh Utara Dibulik Rp6.000 Jengkol Disini Dibulik Rp12.000 Dua Kali Lipat Itu Dibawa Kemana Malah Sumbar Kemarin Sudah Makspor Jengkol Banyak Yang Sukses Dan Jengkol Hasil Perkebunan Yang Paling Tinggi Bisa Ratusan Juta Pereka Sekarang Tetap Ini Juga Berjalan Jengkol Atau Musiman Musiman Panen Dua Kali Setahun Tapi Dalam Antara Dua Kali Panen Itu Selalu Ada Buah Menyolam Bataceh Bohlam Un Bohlam Kle Artinya Misalnya Musim Kayak Musim Giyok Batu Giyok Habis itu Hilang Ini Kan Sektor Konsumsi Kalau Orang Masih Ada Mulut Masih Makan Tapi Di Aceh Jarang Makan Jengkol Jarang Tapi Kalau Di Jawa Itu Kan Tradisi Kalau Makan Di Betawi Kalau Gak Ada Jengkol Jengkol Pestanya Tidak Ada Jengkol Tidak Gaina Sunda Lalap Sunda Lalap Sunda Itu Di Jawa Jengkol Itu Maha Lebih Maha Darga Daging Bukan Aceh Aceh Sekarang Sudah Mulai Pesta Pesta Sekarang Orang Makan Jengkol Banyak Tapi Kalau Nanti Semua Tanam Jengkol Nanti Turun Export Jepang Pesan Semua Besar Baik Ya Hanya Lagi Lagi Pulai Jengkol Jika Panin Hanya Lagi Pesimis Kalau Orang Seperti Itu Cari Kerjaan Lagi Yang Tidak Ada Bupati Ceritanya Yang Enak Enak Tadi Sawit Panin Sekian Tapi Ada Cerita Tidak Enak Tentang Sawit Jengkol Ada Kalau Harga Lagi Turun Kalau Misalnya Sawit Harga Sedang Seribu Perak Di Pabrik Atau Lepas Ratus Perak Itu Ya Tapi Sawit Lepas Ratus Perak Masih Untung Orang Cerita Duka Itu Cerita Orang Tidak Bersyukur Orang Tidak Bersyukur Kalau Jengkol Ada Cerita Sedihnya Apa Sedihnya Enggak Ada Ceritanya Masuk Duit Terus Enggak Perlu Diurus Enggak Dia Tanaman Dulu Jengkol Itu Saya Mulai Menanam Jengkol Disini 2008 Pada 2008 Itu Saya Sudah Membagi Bibik Jengkol Ke Semua Pesor Dan Itulah Yang Punya Jengkol Itu Yang Orang Kaya Sekarang Yang Orang Orang Berada Yang Sanggup Memulah Dua Kali Setahun Itu Mereka Dan Itu Terus Kita Tanam Jadi Enggak Ada Cerita Sedihnya Dulu Itu Dianggap Sebagai Tanaman Kehutanan Tanaman Reboisasi Karena Ada Adaptasinya Kuat Dia Hidup Tanpa Pupu Ditinggal Aja Tahun Tahun Juga Gak Apa Apalagi Kalau Diurus Mudah Sekali Kalau Sawit Turun Turun Harga Katanya Ada Persoalan Persoalan Pasti Ada Itu kan Kalau kita Mengacu Kepada Harga Pemerintah Ingat Sawit Itu adalah Komoditi Yang Salah Satu Komoditi Yang Diintervensi Oleh Pemerintah Ada Aturan Menteri Pertanian Tentang Standar Harga Ini Yang Tidak Banyak Tidak Dipatuhi Oleh Pabrik Baik Pak Pak Mungkin Terakhir Ada Pesan Atau Anjuran Kepada Rakyat Di Abdiya Ataupun Di Aceh Untuk Soal Bagaimana Supaya Bisa Lepas Dari Kemiskinan Atau Hal-hal Yang Positif Yang Sampaikan Kalau Untuk Pemerintah Saya Pikir Fokus Anggarannya Harus Di Diubah Di Pemerintah Di Pemerintah Kalau Rakyat Suma Satu Baik Bu Tidak ada Orang Aceh Yang Bu Itu Yang Akan Miskin Karena Standar Standar Penghasilan Di Aceh Itu Tinggi Dan Pekerjaan Banyak Lahan Cukup Kalau Disini Gratis Bisa Pemerintah Yang Pertama Infrastruktur Kemudian Sarana Prasarana Termasuk Benih Masuk Benih Sarana Produksi Seperti Mekanisasi Segala Macam Pemerintah Harus Kearah Kemudian Nilai Tambah Produk Pertanian Itu Makanya Kalau Menurut Saya Industri Yang Cocok Di Aceh Ini adalah Industri Yang Berbasis Agro Itu Yang Real Liner Dengan Rakyat Kalau Cerita Industri Lain Itu Bagus Juga Tapi Rakyat Kita Sebagai Bekerja Kalau Ini Kalau Pertanian Bisa Jadi Pemili Bisa Jadi Pemili Bisa Jadi Bos Jadi Juragan Oke Terima kasih Banyak Pak Mal Atas Waktunya Demikian Laporan Kami Dari Alubadu Alubadu Kecamatan Jempa Kabupaten Aceh Barat Dayak Desa Cok Mana Alubadu Dusun Dusun Alubadu Insya Allah Besok Kita Di Aceh Selatan Dengan Bukut Di Aceh Selatan Kemudian Kesingkil Insya Allah Kita Jempa Kami Coba Tanya Tanya Juga Para Pak Upadu Hebat Mak Oh Oh Saya Pertanya Atau Rekan-Rekan Saya Insya Allah Semua Kita Coba Tanya Pendapat Pendapat Tentang Kemiskinan Kita Mau Cari Solusi Semoga Ini Bisa Menjadi Masukan Untuk Pemerintah Khususnya Juga Kepada Masyarakat Supaya Makasih Banyak Bang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh